Nah, seiring perjalanan, balik lagi ya, kita akan didewasakan oleh perjalanan. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa kadang kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala gitu. Maka rata-rata perjalanan kesadaran memang dipanggil dari penderitaan gitu. Dipanggil dalam situasi yang gak nyaman, gak enak, karena kenapa? Kita penting untuk masuk ke dalam zona yang lebih sadar gitu kira-kira. Karena pakai bahasa gampangnya, gak ada orang yang ingat Tuhan ketika bahagia gitu. Begitu dia sakit, terpuruk, disitulah ketika dalam tanda petik dipanggilnya kepada kesadaran gitu. Maka suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Jadi kalau sekarang kita lagi ada rasa-rasa menderita, nah, jangan-jangan lagi disuruh naik kelas gitu kira-kira. Jadi jangan menganggap buruk penderitaan, karena siapa tahu penderitaan adalah biar pulang kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, level berikutnya yang keempat, ini kalau dalam tujuh derajat jiwa dalam konteks tasawuf, kan amarah, lawamah, mulhamah, empat ini namanya mutmainah. Nah, mutmainah ini kalau di surat 8, 9 ayat 27, Ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Ini udah masuk ke dalam level yang aman, lumayan aman. Empat itu udah bagus, bagus banget gitu. Nah, apa level 4? Level 4 yang asalnya begini, dia jadi begini. Ulang ya, yang asalnya L, vertikal horizontal, dia mulai segitiga sama kaki namanya. Apa segitiga sama kaki? Di atasnya Tuhan, di sininya aku, di sininya sesama. Jadi antara Tuhan, aku, sesama, metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos gitu. Artinya, si segitiga sama kaki ini, bahwa, siapapun yang di luar kita, hanyalah jalan untuk membuat hubungan kita sama Tuhan lebih baik, gitu kira-kira. Siapapun yang datang ke kita, hanyalah membawa kita untuk memperbaiki hubungan di sini. Kenapa? Karena sesama pun datangnya sama dari sini, gitu kira-kira. Saya kasih contoh sederhana lah. Saya setiap di mana-mana ngobrol gitu ya, begitu saya nanya, apalagi ngomongin ketakwaan, masih ingat ya yang tiga, jangan pelit, menahan amarah, memaafkan. Begitu nanya nomor tiga, Mas Endra, rata-rata, aduh aku susah, gitu. Aduh aku susah, gitu. Itu rata-rata. Benar. Karena memaafkan itu susah. Iya kan. Skill ya kan? Skill. Balik lagi skill. Memaafkan itu skill. Tetapi, tetapi, ketika kita bicara segitiga ini, mungkin ini bisa dipakai cara bahwa, daripada hubungan saya sama Tuhan gak baik, mending saya maafin orang itu, gitu. Jadi nanti sadar bahwa siapapun yang datang ke kita, hanyalah sarana untuk memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau sudut pandangnya udah segitiga sama sisi, bagaimana kita akan membenci siapapun yang datang ke kita, karena mereka adalah sarana kita untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Wabil khusus nih, kalau pakai ngomongin wabil khusus. Sarana inilah nanti yang akan terjadi, pasangan anak dan orang tua. Orang-orang terdekat kita biasanya. Itu sarana indah untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Makanya jangan heran kalau pasangan nyebelin, gitu. Jangan heran kalau anak nyebelin atau ngeselin orang tua. Konflik paling banyak terjadi di orang-orang terdekat. Fix, gitu. Kenapa? Karena itu memang sarana terbaik kita untuk kembali kepada Tuhan, gitu. Jangan lupa ya, pasangan itu co-passenger. Co-passenger itu adalah teman seperjalanan, bukan tujuan. Teman seperjalanan untuk kita memperbaiki relationship yang baik sama Tuhan, gitu, kira-kira. Nah, jadi di empat ini tuh, kalau dilatih gitu ya, nyebelin, oke. Sarana, sarana. Sarana saya untuk bisa stay connected, gitu. Untuk bisa gimana saya benar-benar terhubung sama Tuhan, gitu, kira-kira. Ini level empat, nih. Sip, ya.